Waktu anak saya Janus menolak tawaran itu Bapak Ibu, sempat kami memberi nasihat sama dia, saya enggak mau mengambil keputusan buat dia. Karena memang tawaran ini sangat bagus banget. Kalau Anda tahu yang menawarkan, Anda juga pasti setuju bahwa tawaran ini gila banget. Tapi risikonya seperti yang dia bilang, memang dia harus keluar dari kuliah, karena pihak kampus tidak mau memberikan istirahat lebih lama dari satu tahun. Sedangkan untuk tawaran ini dia dikontrak untuk lima tahun. Dan pada waktu dia menolak, hatinya itu hancur Bapak Ibu. Satu bulan nangis terus. Ngalai-ngalai orang putus pacar. Walaupun dia belum pernah pacaran. Jadi, saya membayangkan secara namanya orang tua itu kan sayang banget ya, sekolahnya tinggal satu langkah lagi. Bulan November nanti dia selesai. Dan saya sempat bilang, Jen, bulan November nanti setelah selesai, mama cuma yakin satu hal. Orang bilang kesempatan kedua belum tentu datang. Itu orang bilang. Tapi hari-hari ini Tuhan mengajari saya bahwa Tuhan sanggup bekerja di luar batas. Amen. Orang bilang tidak ada kesempatan kedua. Saya tetap yakin ada kesempatan kedua. Ketiga, bahkan dan seterusnya. Waktu menunggu, itu tidak gampang Bapak Ibu. Apalagi setelah menolak itu, dia harus mengerjakan persiapan untuk tesis. Anak saya, Jenis ini umur 20 tahun. Puji Tuhan. Nanti bulan November dia lulus, dia sudah menyelesaikan master. Saya bilang kalau kamu masih mau lulus meneruskan ke PhD, silakan. Tapi kalau kamu sudah kepingin lari, ngebet untuk ngerjain mimpi kamu, memakan support. Dan tadi pagi saya sempat cerita, dia juga punya mimpi ingin membangun bisnis. Dan di luar dugaan, kami terbatas. Saya dengan suami saya bukan pengusaha dan tidak punya warisan perusahaan. Tapi namanya orang tua kadang-kadang merasa bersalah ya, kok gak bisa mewariskan perusahaan ke anak. Karena anak saya selalu membandingkan, maksudnya membandingkan itu gini, enak ya si A ini ya, habis ini lulus sudah punya perusahaan, diwarisin dari papanya. Pada waktu dia berkali-kali, anak saya sharing, saya sempat merasa bersalah Bapak Ibu. Terus anak saya bilang gini, mama saya gak pernah nyalakan mama kok. Gak pernah nyalakan papa, karena gak bisa mewariskan perusahaan. memang gak ada bisnis yang bisa saya wariskan. Satu-satunya yang bisa saya wariskan kartu pendeta. Tapi emang laku. Bisa dibuat ngasilkan duit. Tapi saya belajar satu hal, Tuhan bisa bekerja di luar keterbatasan saya. Saya cerita tadi pagi, dengan cara yang sangat ajaib, Tuhan mengirimkan orang-orang yang luar biasa. Anak-anak saya mendapatkan investor yang gila banget, untuk membangun bisnis. Dan saudara, saya cuma menangis, saya cuma bilang, benar ya, apa yang kita terbatas, Tuhan bisa melakukan. Dan saya bisa bilang begini, kalaupun kesempatan pertama sudah terlewatkan buat anak saya, saya yakin, Tuhan itu papa. Namanya seorang papa, pasti kepingin impian anaknya tercapai. Dan saya yakin, Tuhan akan kasih kesempatan kedua. Persis ketika dia lulus nanti. Nah kalau saudara dengar gini, ini kata-kata deklarasi iman saudara. Ada satu yang kami kerjakan sejauh ini, ketika pintu-pintu belum terbuka. Dan saya mau mengajarkan ini praktis sekali, buat bapak ibu, termasuk juga orang tua-orang tua, buat anak-anaknya. Saya melihat satu hal yang luar biasa, yang ditunjukkan Janice ke saya, dan saya pengen bagikan kepada saudara. Nah sebelum itu, ada beberapa gambar, yang saya mau perlihatkan, pada bapak ibu. Gambar dulu, nanti di akhir saya mau memperlihatkan, satu video singkat, yang saya temukan dari TikTok. Bukan saya yang menemukan, anak-anak saya yang menemukan. Saudara ada beberapa gambar, nah ini gambar apa? Yang jelas ini bukan gambar saya. Lihat gambar-gambar ini, coba tayangkan beberapa gambar. Pasti Anda bisa melihat dari gambar-gambar ini, Anda pasti bisa menebak kira-kira usianya ya. Kalau seperti ini, enggak mungkin lah Pak Elvis yang gambar ya, tadi tuh, enggak mungkin. Kalau ini Pak Elvis mungkin. Mungkin. Saya baru tahu loh, ternyata gambar macan ini, ada di pajang, dipamerkan di museum gambar-gambar terburuk. Saya baru tahu ada museum yang lukisan terburuk di dunia. Pernah tahu, ada museum khusus memamerkan gambar-gambar terburuk. Nah salah satunya yang dipamerkan ini, kalau menurut saya ini masih bagus. Karena kalau saudara suruh saya gambar macan, saya khawatir jadinya Doremon. Bukan macan saudara. Ada lagi gambarnya? Nah ini ada beberapa dari museum-museum gambar-gambar buruk. Kalau yang tadi bukan, gambar anak-anak. Nah ini lihat ada beberapa lukisan. Lagi? Masih ada beberapa. Nah. Ini juga gambar dari museum buruk katanya gitu. Enggak tahu ini artinya apa Bapak Ibu? Anda kalau lihat gambar ini apa pesannya? Banyak mulut? Cerewet? Enggak tahu apa. Lagi? Tolong lihatin. Masih ada? Nah. Kalau ini bagus ya. Enak dilihat ya. Bisa dibuat pakai profile picture. Satu lagi. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu melihat satu ayat. Masmur pasal yang ke-45. Kita buka Masmur 45. Mulai dari ayat 1. Sampai dengan beberapa ayat itu. Kita lihat ayat 2 sampai ayat 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung dari Bani Korah. Nyanyian pengajaran. Nyanyian pengajaran. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada Raja. Lidahku ialah pena seorang jurutulis yang mahir. Engkau yang terelok diantara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Kalimat terakhir dari ayat 2. Saya mau fokus ke sana Bapak Ibu. Alkitab menuliskan begini. Lidahku kata Alkitab. Seperti pena seorang jurutulis yang mahir. Kata pena di ayat ini beberapa terjemahan juga menuliskan brush. Kalau Anda lihat orang cungkwo dulu kalau nulis pakai brush. Yang kayak sikat gitu ya. Kayak kuas. Nah kata ini mengatakan begini. Ternyata pena ini di tangan jurutulis yang mahir. Menghasilkan suatu puisi yang indah. Maksud dari ayat 2. Yang saya tangkap. Ternyata apa pena ini saudara? Alkitab bilang lidah. Nah ini mungkin simple. Jangan pandang remeh. Lidah saudara dan saya adalah pena. Untuk apa? Membuat lukisan. Saya tunjukkan kepada Anda tadi beberapa lukisan. Tergantung siapa yang melukis. Anak-anak yang melukis. Anda lihat gambarnya bundar-bundar saja. Gambar orang. Berbeda usia, berbeda kemampuan, berbeda hasil gambarnya. Menurut Alkitab, hidup saudara dan saya adalah seperti sebuah lukisan. Lukisan yang ada di hidup kita, bagus atau jelek menurut ayat 2, ternyata ditentukan dari lidah. Mungkin Anda sudah sering mendengar kotbah tentang lidah. Tetapi saya diajarkan Tuhan mengingatkan lagi pada sore hari ini. Lidah saudara, semua punya lidah. Lidah saudara akan menentukan lukisan kehidupan yang saudara bentuk. Lukisan kehidupan apa? Mungkin saya akan breakdown lebih kecil lagi. Lidah saudara juga akan menentukan gambar perekonomian kehidupan saudara. Lidah saudara juga akan menentukan gambar rumah tangga saudara seperti apa. Lidah saudara juga akan menentukan gambaran masa depan yang saudara buat. Lidah saudara juga menentukan gambaran keuangan yang saudara buat. Lukisan apapun, lukisan soal keuangan, lukisan tentang rumah tangga, lukisan tentang anak-anak, lukisan apa saja tergantung dari pena yang saudara mainkan. Dan menurut ayat 2 pena itu adalah lidah. Di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, Tuhan merupakan pelukis yang indah untuk hidup kita. Dia berkata begini, rancangan yang aku buat adalah rancangan yang indah, damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan itu kepingin, rindu sekali dia melihat hidup saudara dan saya hidup penuh dengan berkat. Nah ternyata dari Masmur 45, saudara dan saya bisa ikut mengambil peranan untuk membuat gambaran yang sukses dan berhasil dalam kehidupan kita. Caranya melalui lidah. Nah saya tahu banyak wajah Bapak Ibu kelihatan tidak yakin. Saya mau ajak lihat lebih jauh. Mari kita buka Yakobus pasal 3. Kita lihat kitab Yakobus pasal yang ketiga saudara. Ayat yang keempat. Yakobus pasal 3. Terima kasih telah menonton.